Kemelut tahta naga bagian 2 jilip 14. Celoteh yang lain-lain kerentak bungkam, banyak yang menatap si nenek dengan perasaan kurang senang. Tapi tak seorang pun berani menegur si nenek. Sesaat suasana jadi sunyi, penuh kecanggungan. Sementara itu, si nenek kemudian berkata lagi dengan nada tak ingin dibantah, Ketua kami, Cu Peng Chin Jin, sudah membuat perhitungan ujung yang tepat, bahwa kebangkitan kerajaan Beng sudah dekat. Asal dipenuhi syaratnya. Yaitu menyebelih Bang Satman Cu Hang Lik ini di depan altar leluhur kerajaan Beng kita di Hang Ka Si di Hang Yang. Paru-paru, jantung dan hatinya kita korek. Keluar dan kita persembahkan di altar. Hidup kerajaan Beng. Hidup kerajaan Beng. Begitu bersemangat si nenek memekikan pekek perjuangannya sambil mengayun-ayunkan tongkatnya di udara, sampai tubuhnya sempoyongan. Adegan mengharukan itu mestinya mendapat sambutan meriah dari orang-orang pekelian kau lainnya. Mestinya. Tapi nyatanya semua orang bungkam. Bahkan kemudian ada yang menjawab, tapi sama sekali bukan pekek perjuangan. Hati-hati, nenek, nanti kau keselol lagi, disayang macam itu, si nenek bukannya. Berterima kasih, malahan gusar. Pentungnya dihantamkan ke tanah, lalu berkatalah ia dengan sengit, keparat, siapa yang bicara itu? Mau mencoba keampuhan ilmuku? Mau ku tenung biar jadi gila. Tio Yap lah yang kemudian membujuk si nenek, sudahlah, nek. Dengan hormat kami persilahkan nenek beristirahat di ruang belakang yang lebih tenang. Tapi Hang Lik harus disembelih dan dikorbankan di altar. Demi kebangkitan kembali dinasti Beng kita. Soal Hang Lik akan dibagaimanakan, itu nantinya tergantung hasil perundingan kaum kita di Hongyang. Terlalu pagi kalau dibicarakan sekarang. Si nenek nampak sekali kurang puas akan sikap mengambang itu, tapi ia tidak bisa memaksakan kehendak melawan sekian banyak orang yang semuanya adalah bawahan kaum Lem Chong, sekte selatan, dari Pek Lian Kau. Sedang si nenek sendiri adalah orang Pak Chong, sekte utara. Maka sambil menggerutu, dia pun tertaih-tatih berjalan dibantu tongkatnya meninggalkan ruangan itu. Sementara itu, Kui Tian Chu yang mendengar percakapan orang-orang Pek Lian Kau itu pun segera insyaf, bahwa dirinya bukan jatuh ke tangan penculik-penculik biasa, melainkan ke tangan sekelompok orang-orang fanatik yang punya tujuan politik. Bukan sekedar berandal. Berandal yang cuma cari rejeki seperti yang di Kiu Liyong San. Ketika Kui Tian Chu alias Pangeran Hang Lik berpikir demikian, ia tidak tahu kalau berandal-berandal Kiu Liyong San pun sudah mendapat pemimpin baru yang hendak menggunakan kawanan itu untuk tujuan politik. Meskipun sadar bahwa dirinya telah jatuh ke pihak yang amat membencinya, namun Pangeran Hang Lik tidak sudi menunjukkan ketakutannya. Tekadnya dalam hati, bagaimanapun aku hendak diperlakukan, tapi aku tidak sudi merengek-rengek minta ampun sehingga menjadi tontonan menyenangkan bagi bangsat-bangsat pemberontak ini. Tidak. Biarpun dia niaya sampai mati, setidak-tidaknya aku harus membuat jengkel mereka dengan kebandelanku. Suara ribut dalam ruangan itu merada ketika Tio Yap mengangkat tangannya, dan memperdengarkan suaranya yang berpengaruh, saudara-saudara, aku maklum kegembiraan kalian, karena yang jatuh ke tangan kita kali ini benar-benar kakak besar. Tetapi kegembiraan itu jangan melemahkan kita. Harus tetap waspada, sebab kita masih di dalam kota Kim Teng. Karena itu, demi keamanan kita, sebaiknya kita berpakaian seperti orang-orang biasa, dan lepaskan jubah-jubah hitam seragam peklian kau kita. Orang-orang peklian kau itu pun melepas jubah-jubah hitam bergambar teratai mereka, untuk dilipat. Di balik jubah itu, pakaian mereka tak berbeda dengan orang-orang biasa. Yang Cu, lalu kapan kita bisa mengangkut keluar bangsa Man Cu ini ke Hongkak Si untuk menunjukkan kepada seluruh kaum akan keberhasilan kita? Sahut Tio Yap, kita menunggu kesempatan yang baik. Aku yakin dalam waktu dekat ini pastilah anjing-anjing Man Cuma pun begundal-begundalnya akan menggeledah seluruh kota ini. Karena itu, tetaplah jangan menampakkan diri. Setelah penjagaan mengendor, baru kita keluar dari sini tapi seorang anggota berkata, Kedengarannya membantah padahal menjilat. Sebenarnya, apa yang perlu kita takuti dari kawanan serdadu yang punyanya cuma otot kekar itu? Ilmu sakti kedua yang Cu pasti sanggup mengelabungi mereka, membuat mereka kebingungan. Kita biarkan saja mereka menangkap orang-orangan kertas kuning itu sebanyak-banyaknya. Lalu semua orang ikut-ikutan memuji-muji kedua hulu balang itu, Tio Yap dan Hoa Cek Gui. Namun tiba-tiba terdengarlah suara seseorang yang dingin, jangan terlalu yakin dengan ilmu gaib kalian. Kawanan prajurit Tolol itu memang tak perlu ditakuti, tapi di kota ini ada seorang pendekar muda yang berhasil memecahkan ilmu sakti Gong Hun Sin Hoat, ilmu malaikat tangin dan mega, dan Sip Hun Hoat Sud, sihir pemanggil arwah, milik kita. Ketika semua orang menoleh ke arah pembicara itu, nampaklah bahwa si pembicara adalah seorang imam berjubah hitam yang sejak tadi tetap diam dan berdiri di sudut dengan sikap sedih. Rambut imam yang seharusnya digelung, kini nampak awut-awutan seperti. Baru saja menjadi korban seorang tukang cukur berotak miring, sedang ketika ia melangkah, nampak langkahnya terpincang-pincang sambil mukanya menyeringai kesakitan. Cusian Chin Jin sungguh benar, sahut Tio Yap, sambil melontarkan sedikit senyum mengejek ke arah si imam. Kalau kita hanya mengandalkan yang gaib-gaib saja tanpa memakai akal sehat, maka akhirnya yang konyol ya kita sendiri. Benar tidak, Chin Jin? Cusian Chin Jin, si imam, melotot marah namun tetap membungkam. Kemudian Tio Yap memerintahkan orang-orangnya, bahwa tawanan ini kekurungan dan jangan sampai lolos. Perintah untuk melepaskan hanya dari aku. Sengaja Tio Yap menambahkan ini, sebab ia khawatir kalau sampai orang-orang Pak Cong Pek Lian Kau diam-diam mencuri tawanan itu, karena mereka pun merasa berhak. Pangeran Hang Lik pun diseret ke sebuah ruangan tertutup. Setelah itu, baru saja orang-orang Pak Pek Lian Kau itu hendak beristirahat dengan perasaan legat, tiba-tiba terdengar pintu depan diketuk. Caranya mengetuk pintu adalah isyarat khas Pak Lian Kau, maka tanpa ragu-ragu lagi Tio Yap memerintahkan seorang anak buahnya untuk membukakan pintu. Begitu pintu dibuka, bergegas masuklah seorang lelaki yang tidak mengenakan seragam Pek Lian Kau namun dikenali sebagai anggota pilihan. Ia langsung memberi hormat kepada Tio Yap dan melapor, Tio Hyang Chu, Anjing-Anjing Man Chu dan begundal-begundalnya sudah keluar semua dari sarang mereka untuk mencari kita dan sekarang ini satu regu para jurid berjumlah 30 orang sudah siap di mulut lorong di depan rumah ini. Tak lama lagi mereka akan sampai kemari. Jangan khawatir, kata Tio Yap. Apakah regu para jurid itu kelihatan membawa benda-benda penangkal ilmu sakti kita, seperti darah binatang hitam, bagian dalam tubuh hewan dan sebagainya? Tidak, mereka hanya membawa sentata, Tio Yap lalu terkekeh dengan sombongnya. Dan berkata, bagus. Mereka akan menjadi korban permainan ilmu ku. Kalian tetap tinggal di dalam saja, biar aku sendiri menangani keledai-keledai itu. Anak buah Tio Yap segera menyiapkan sebuah meja altar penuh sesaji di halaman. Tio Yap lalu membersihkan tubuh dan mengganti pakaiannya dengan jubah hitam penuh lambang-lambang sihir, lah berdiri di depan meja, lebih dulu menguraikan rambut, lalu dengan pedang kayu di tangan kanan, ia mulai komat-kamit membaca mantra. Pedang kayunya ditudingkan ke arah rembulan yang sedang bulat-bulatnya Karina saat itu tanggal 15. Segumpal mega hitam tiba-tiba muncul entah dari mana, menutupi cahaya rembulan sehingga tempat itu menjadi gelap gulita. Kemudian pedang kayu diletakkan, diganti sehelai bendera hitam kecil segitiga, bendera Hang Hun Ki seperti yang dipunyai Cu Sian Chin. Tetapi sudah dimusnahkan Wan Lui. Kini bendera yang sama di tangan Tio Yap dikibar-kibarkannya di atas kepala sambil membaca mantra. Datang pula angin begitu dingin, bertiup kencang, namun anehnya hanya di luar dinding rumah persembunyian kaum PC kalian kau itu saja. Di dalam dinding, angin dingin itu tidak terasa. Sekarang Tio Yap melangkah keluar pintu dengan membawa pedang kayu dan bendera Hang Hun Kila melangkah perlahan memutari rumah itu sambil tak henti-hentinya menggumamkan mantra, begitu asiknya dengan mantra sehingga tubuhnya bergoyang-goyang seirama dengan langkahnya. Baik pedang maupun bendera kecil itu selalu digerakannya, berputar, menuding atau menggores tanah. Di setiap sudut rumah, dia berhenti untuk membakar selembar hu. Setelah satu putaran berjalan, dia pun masuk kembali ke dalam rumah dan sikapnya nampak wajar kembali. Hoa Cek Gui yang menyongsongnya lalu bertanya, Sudah? Sudah. Memangnya hanya orang-orang pakcong saja yang mewarisi ilmu-ilmu sakti leluhur perkelian kaum. Hari ini biarlah mereka melihat bagaimana hebatnya gergosyutin, barisan lima binatang buas, diperatekan dengan sempurna oleh kita, golongan lemcong. Hoa Cek Gui mengangguk-angguk. Sementara itu, dari mulut lorong yang bermuara ke jalan besar itu, memang muncul sekelompok prajurit. Mulai dari ujung lorong, mereka menggedor dan memasuki rumah-rumah penduduk dengan sikap garang untuk menggeledah. Tidak ketemu tanya si komandan Regu dengan pertanyaan yang itu-itu juga, setiap ada anak buahnya yang baru keluar dari rumah yang digeledah. Dan jawaban anak buahnya pun itu-itu juga, tidak ketemu. Masih panjangkah lorong ini? Tidak, masih ada empat rumah yang belum kita periksa. Yang di ujung nomor dua adalah rumah pamanku, lalu ada sebuah tempat terbuka yang dulunya bekas tempat penyembelihan hewan-hewan, setelah itu baru rumah terakhir, sebuah rumah kosong tempat bekas rumah si pedagang hewan dulu. Baik, kita tuntaskan penggeledahan di lorong ini, barulah kita periksa ke tempat lain. Regu para jurid itu pun terus maju dalam tugasnya. Namun begitu mereka sampai ke ujung lorong, mereka kaget karena di tempat yang katanya ada rumah kosong itu ternyata tidak nampak apa-apa. Hanya kegelapan yang amat pekat di situ, jauh lebih gelap dari tempat-tempat lain, luga ada angin keras, begitu kerasnya sehingga pasir terangkat naik, serta dingin menggigilkan tulang. Cahaya seng rembulan yang tadinya membantu, tiba-tiba sekarang lenyap disabot si mega hitam. Lo, bukankah tadi kau bilang setelah rumah pamanmu, ada tempat terbuka lalu ada? Satu rumah lagi? Mana tanya si komandan ragu? Pra jurid yang menerangkan tadi kini garuk-garuk kepala dengan sikap kebingungan, dan jawabannya agak kacau, aneh. Siang tadi aku mengunjungi pamanku di sini, dan rumah kosong itu masih ada di seberang tempat terbuka itu, kenapa sekarang tiba-tiba tidak ada? Dengan mendongkol si komandan mendamperat, barangkali pamanmu sudah begitu liai sehingga dalam waktu setengah hari saja bisa melenyapkan sebuah rumah. Pamanmu itu manusia atau siluman? Men, manusia. Hmm. Atau barangkali lorong ini bukan lorong rumah pamanmu? Aku yakin. Aku hafal penghuni rumah-rumah di lorong ini dari ujung ke ujung. Mulai dari rumah loho si tukang kulit, hanpek si tukang roti, kim hyong si peternak ulat sutera, terus sampai ke sini. Lah sekarang kenapa tempatnya bisa berubah? Si pra jurid yang ditanya tidak bisa menjelaskan kecuali garuk-garuk kepala, lalu perut, lalu pantat. Akhirnya si komandan regu memutuskan, ayo kita maju untuk memeriksanya. Maka pasukan kecil itu pun maju mengikuti komandan mereka, tanpa mereka sadari kalau sudah masuk pintu ngeros yutin yang tidak kelihatan mata. Mereka baru sadar ketika merasakan kegelapan yang ada di sekeliling mereka seolah-olah memadat dan mencekik seluruh pori-pori kulit dan menyesakan nafas. Tentu saja tidak benar-benar memadat, itu hanya perasaan mereka, karena kegelapan itu begitu menyesakan. Percuma mereka punya sepasang mata, sehingga satu sama lain tak bisa melihat lagi. Para pra jurid jadi panik, mereka saling memanggil nama teman mereka, menggapai-gapaikan tangan untuk menyentuh temen teman mereka agar yakin teman mereka masih di dekatnya. Keyakinan yang dapat memberi ketabahan biarpun sedikit. Lebih panik lagi para pra jurid itu, ketika angin dingin tiba-tiba berhembus melibat mereka. Mereka seperti tercebur sumur di musim salju di mana airnya membeku. Hanya seperti, tapi mungkiri rasanya tak berbeda. Saling berpegangan tangan teriak si komandan mengatasi suara anak buahnya. Kita tinggalkan tempat keparat ini. Para pra jurid mencoba saling bergerombol mendekat dan berpegangan tangan. Kemudian seperti sekawanan orang buta, mereka bertuntun-tuntunan dan mencoba meninggalkan tempat itu. Tetapi sekian lama mereka cuma berputar-putar di situ, tanpa menemui cahaya seujung jarum pun. Harusnya kesana kata seorang pra jurid dengan yakin, tapi petunjuknya dengan jari telunjuk itu tentu tak terlihat oleh lain-lainnya, kecuali oleh seorang temannya yang kecolok matanya. Biarpun ia yakin jalan keluarnya kesana tapi ia sendiri tidak berani memisahkan diri dari barisan untuk menuju arah yang diakininya. Begitu pula yang lain-lain hanya saling berbantahan saja. Bahkan tiba-tiba terdengar seorang pra jurid berteriak ketakutan, di kegelapan itu rasanya aku, aku, melihat, harimau bahkan mendengar raumannya. Bukan harimau. Itu lolong serigalahah. Ular itu begitu besar. Suasana tambah ribut. Ada yang berteriak katanya melihat harimau, ada yang melihat singa, ular besar dan sebagainya. Selakanya, mereka bukan cuma berteriak-teriak tetapi juga saling berdesakan karena ketakutan. Yang kalah kuat segera terdorong ke pinggir. Dan barisan jadi semakin kacau, beberapa orang berteriak ketakutan karena lepas dari barisannya, dan ketika menggapai-gapaikan tangan ke sekitarnya ternyata tidak menemukan siapa-siapa di dekatnya. Seorang pra jurid bahkan mulai menangis melolong dengan kerasnya. Diam bentak si komandan dengan gusar. Siapa yang menangis itu? Menambah kebingungan saja. Bisa diam tidak? Yang menangis di sebelahku, tongleng, komandan. Siapa? Tidak kelihatan, tongleng gambar saja mukanya. Setengah detik kemudian terdengar suara gaplokan keras, disusul teriakan seseorang, Bangsat, bukan aku yang menangis, kenapa aku yang dipukul? Ma, maaf, bangsat cengeng itu dengan licik agaknya sudah pindah tempat. Gabungan yang menyesakan antara kegelapan, kepanikan, kejengkelan, ketakutan dan entah apa lagi, akhirnya menghasilkan kelelahan. Dalam keadaan biasa, para prajurit itu sudah biasa latihan dengan berlari-lari di atas tembok kota, memutari kota Kim Teng dua tiga kali. Namun kali ini tenaga mereka dengan cepat terkuras habis. Akhirnya mereka satu persatu roboh kelelahan. Tanda bintang. Penggeledahan semalam suntuk di kota Kim Teng tak ada hasilnya. Satu persatu komandan-komandan Regu melapor kepada Xiao Gin Heng, satu persatu pula digampar mukanya sambil dicaci maki. Xiao Gin Heng nampak panik sekali, nyata sekali kalau semalaman ia tidak tidur sama sekali. Yang tidak kalah paniknya adalah Koh Yan Hong, sebab Tuan mudanya yang diculik itu tak lain tak bukan adalah Pangeran Hong Lik, putra mahkota. Tanggung jawabnya begitu berat kalau ia sampai gagal menemukan kembali Pangeran Hong Lik dengan selamat. Wan Lui belum tahu siapa sebenarnya Kui Tian Chu, namun dia pun tidak kalah gelisahnya. Bukan soal kedudukan yang terancam atau tanggung jawab kepada atasan, melainkan perasaan seorang sahabat yang kehilangan sahabat lainnya. Koh Yan Hong dan Wan Lui ikut mendengarkan perwira-perwira Xiao Gin Heng. Itu melapor satu demi satu. Tapi biarpun kecewa, mereka jelas tidak mungkin ikut-ikutan menggampar atau mencaci maki. Ketika laporan-laporan para perwira berisi kegagalan melulu, Wan Lui habis sabarnya, biar aku akan mencari sekali lagi katanya sambil bangkit dan ia sudah melangkah ke pintu depan. Tapi sebelum ia melewati pintu itu, datanglah satu regu para jurid yang cukup menarik perhatian. Bukan saja datang menghadapnya paling terlambat, namun mereka juga nampak tak keruan. Berjalan gontai, wajah ketolol-tololan bingung, termasuk komandannya, beberapa para jurid malahan nampak tanda-tandanya kalau bekas menangis. Dengan tidak sabar lagi Xiao Gin Heng melompat dari kursinya untuk menyongsong regu bawahannya yang istimewa ini ke tangga batu di depan aula dilewatinya dengan cepat, tiga anak tangga setiap langkahnya. Sambil berteriak kepada rombongan yang baru datang itu. Kemari! Cepat! Bagaikan diguyur air dingin, si komandan regu tiba-tiba menegakkan punggungnya, lalu langkah tegap bergaya para jurid sejati, ia melangkah ke hadapan Xiao Gin Heng lalu berlutut. Lapor, Chong Peng, regu kami, kenapa terlambat menghadap? Kami menemukan pengalaman aneh, Chong Peng. Begitu mendengar kata pengalaman aneh itu, Wan Lui dan Koh Hian Hang serempak mendekat tuh-tuh ikut mendengarkan lebih jelas. Mereka pun mendapat pengalaman aneh menghadapi orang Pak Lian Kau, tidak heran kalau mereka segera tertarik oleh laporan regu terakhir itu, dan mengharap dari laporan itu bisa didengar tenatang jejak para penculik. Mereka segera mendekat untuk ikut mendengarkan. Si komandan regu segera bertutur bagaimana regunya memasuki sebuah lorong yang tadinya dikenal, namun kemudian terjebak dalam kegelapan pekat. Bahkan banyak. Prajuritnya mengaku melihat macan, singa, ular raksasa, kurak-kurak raksasa dan sebagainya. Tapi setelah fajar terbit, mereka ternyata cuma berada di sebuah tempat terbuka yang dulunya sering digunakan untuk penyembelihan hewan ternak. Sambil bercerita, si komandan regu tak berani terlalu mengharap bahwa laporannya akan dipercaya, sebab terlalu aneh dan tidak masuk akal. Benar juga, laporannya belum selesai sudah dilihatnya Seng Panglima mengangkat tangannya dan siap menggampar mukanya, sambil mendamperat, bangsat. Sudah kembalinya terlambat, laporannya tak keruan pula. Mana ada tempat yang siangnya seperti lapangan biasa, malamnya dihuni binatang-binatang raksasa, lalu pagi harinya kembali menjadi tempat biasa lagi? Mana ada? Laporanmu itu berarti ocehan orang gila, hanya untuk menutupi ketidakbecusanmu. Tapi sebelum wajah si komandan regu menjadi bengkak kena gamparan, justru koh. Hian Hang dan Wan Lui berbarengan berteriak tanpa berjanji, tahan, Chong Peng. Xiao Gin Heng heran. Apakah kedua orang yang mencegahnya ini malah tertarik kepada laporan Sinting ini? Ada apa? Laporan orang ini patut diperhatikan apa? Laporan yang tidak masuk akal ini memang tidak masuk akal kalau yang kita hadapi sekarang bukan pelian kau, sahut Wan Lui. Tapi justru paling masuk akal kalau yang kita hadapi itu pelian kau. Mereka memang ahli dalam hoatsut, ilmu gaib. Mungkin regu yang ini telah menjadi korban ilmu gaib mereka, bukannya menghayal. Wan Heng betul, dukung koh Hian Hang. Sekarang justru perlu kita temukan di mana tempat yang aneh itu. Lalu koh Hian Hang dan Wan Lui menanyai komandan regu itu, sedangkan Xiao Gin Heng minggir ke samping. Memang bagi Xiao Gin Heng, mula-mula dia inginkan kematian Kui Tain Chu yang dianggapnya membahayakan persekongkolannya dengan bandit-bandit Kiu Liyong San. Tetapi setelah ia dibisiki koh Hian Hang bahwa Kui Tian Chu adalah semaran dari putra mahkota Hang Lik, pikiran Xiao Gin Heng juga berubah. Kalau sampai Pangeran Hang Lik mendapat musibah di wilayah tanggung jawabnya, akibat yang diterimanya akan jauh lebih berat daripada kalau persekongkolannya dengan pihak Kiu Liyong San terbongkar. Ia memang masih mengharapkan kematian Pangeran Hang Lik, tapi jangan sampai kematiannya ada sangkut paut sedikit pun dengan dirinya. Itulah sebabnya selama Pangeran Hang Lik di Kim Teng, ia mati-matian mengerahkan seluruh prajuritnya untuk mencari. Sementara itu, setelah mendengar keterangan lengkap dari Komandan Regu itu, Wan Lui mengambil kesimpulan, tidak salah lagi, pasti di sekitar tempat itulah persembunyian para penculik. Dengan mencegah para prajurit mendekat dengan Ho Apsut mereka, mereka sebenarnya bermaksud melindungi tempat sembunyi mereka. Tapi justru seperti meninggalkan jejak. Tunjukkan tempat itu kepadaku kata Koh Yan Hang kepada Komandan Regu itu. Baik, Tai Jin, sahut si Komandan dengan amat terpaksa. Sebenarnya ia masih merasa ngeriakan pengalamannya semalam, tapi ia tidak berani membantah permintaan orang dari pemerintah pusat ini. Aku ikut kata Wan Lui. Sedangkan kepada Xiao Gin Heng, Koh Yan Hang bertanya, apakah Chong Peng Sudi mengerahkan pasukan untuk menutup jalan-jalan di sekitar tempat itu? Kedengarannya memohon, tapi itulah perintah. Tentu saja Xiao Gin Heng tidak berani menolaknya. Demikianlah Koh Yan Hang, Wan Lui dan perwira yang menjadi penunjuk jalan itu berangkat lebih dulu, kemudian Xiao Gin Heng akan menyusul dengan pasukannya. Ketika Koh Yan Hang bertiga memasuki lorong angker semalam, si perwira-si perwira melihat lorong itu di siang hari tak ubahnya seperti hari-hari biasanya. Anak-anak kecil berlari-larian gembira. Dan ketika sampai ke ujung lorong, dilihatnya tempat terbuka bekas tempat penyembelihan hewan itu terang-benderang di bawah cahaya matahari, tepat seperti yang dikatakan seorang anak buahnya yang pamannya tinggal di dekat situ. Agak terpencil dari rumah-rumah lain, di pinggir tempat terbuka itu, nampak sebuah rumah yang berdiri terpencil. Sebuah rumah yang kabarnya sudah lama tak ada penghuninya lagi, dulunya dihuni seorang pedagang daging ternak. Disinilah semalam pasukan kami hampir gila semua dibuatnya, kata si perwira, suaranya masih agak gemetar. Kesan seram yang begitu dasyat didapatinya semalam, belum sepenuhnya berlalu dari jiwanya, bahkan mungkin akan terus menjadi kenangan seram seumur hidup. Bangunan apa itu? Rumah seorang pedagang ternak, dulu, sekarang? Kosong. Wan Lui berkata dengan bersemangat kepada Koh Yan Hong, Koh Sian Seng, bagaimana kalau kita periksa tempat itu? Terus terang aku agak bimbang, Wan Heng. Orang-orang pek lian kau gemar bermain ilmu gaib, dan pantangan mereka ialah berdekatan dengan darah binatang-binatang berbulu hitam, kabarnya. Padahal di tempat pedagang daging ternak itu tentunya banyak bekas-bekas darah binatang atau bagian dalam tubuh binatang. Tiba-tiba tertawalah Wan Lui sambil berkata, dulu di desaku ada seorang penduduk yang terkenal paling takut kepada air, sehingga jarang mandi. Suatu saat dia mencuri jemuran lalu dikejar-kejar orang sedesa, tapi tidak bisa ditangkap atau diketemukan. Tahukah Sian Seng di mana dia bersembunyi dengan aman? Beberapa saat Koh Yan Hong tercengang, tak tahu kenapa Wan Lui malah cerita maling di desanya segala. Disinilah semalam pasukan kami hampir gelas semua dibuatnya, kata si perwira, suaranya. Masih agak gemetar. Sementara Wan Lui sendiri telah menjawabnya, dia sembunyi di kolam ikan. Di suatu tempat di mana pengejar-pengejar Nfa tak menduga kalau dia berani menggunakannya, karena ia dikenal takut air. Koh Yan Hong mulai mengerti arah kata-kata Wan Lui, lalu tersenyum dan mengangguk-angguk. Aku mengerti. Jadi menurut Wan Heng, orang-orang pek lian kau itu pun bersembunyi di suatu tempat, di mana orang lain paling tak menyangka kalau dijadikan tempat sembunyi mereka, begitu? Benar. Darah hewan-hewan berbulu hitam agaknya paling disegani ilmu orang pek lian kau, tapi tempat saudagar itu toh sudah lama kosong seandainya ada bekas darah hewan sembeliham pun pasti sudah lama kering dan terhapus. Benar. Wan kita periksa, mumpung siang hari. Ya. Di siang hari, ilmu hitam mereka, amat terbatas keampuhannya. Kemudian Koh Yan Hong dan Wan Lui mulai melangkah menyeberangi tempat terbuka itu, menuju ke rumah kosong. Tapi si perwira yang mengantarkan mereka itu ragu-ragu, langkahnya kelihatan alot, bahkan ia bertanya, Tai Jin, apakah aku, Ju, juga harus ikut? Dan hatinya pun lega ketika Koh Yan Hong menjawab, kau cukup mengantar sampai ke sini saja. Nanti kalau si Yau Chong Peng dan pasukankannya tiba, laporkan saja tentang yang sedang kami lakukan. Baik, baik. Sahut si perwira kegirangan. Kemudian sambil menatap punggung Koh Yan Hong dan Wan Lui yang sedang milangkah ke rumah kosong itu, si perwira berkata dalam hatinya, Bukan aku yang menyuruh, jadi kalau sampai kalian kesurupan atau menjadi gila, jangan salahkan aku. Sementara itu, setelah tiba di dekat dinding rumah kosong itu, Wan Lui dan Koh Yan Hong tidak tergesa-gesa masuk, melainkan berkeliling satu putaran dulu untuk memeriksa, sambil mendengar-dengarkan kalau ada suara dalam rumah kosong itu. Ternyata kedengaran sepi-sepi saja lalu Watil Lui berdua pun melompati tembok untuk masuk. Ternyata memang rumah itu betul-betul kosong, tidak nampak satupun betang hidung orang-orang pek, Lian Kau. Namun tak berarti penyelidikan Wan Lui berdua jadi sia-sia. Sebab di seluruh tempat itu diketemukan berceceran bungkus-bungkus makanan ataupun remah-remah makanan yang jelas belum lama ditinggalkan. Dengan pedang terhunus di tangan masing-masing dan tidak mengendorkan kewaspadaan sedikitpun, mereka meneliti rumah kosong itu dari sudut ke sudut, dengan mengambil arah berbeda. Tiba-tiba Koh Yan Hong membungkuk, memungut suatu benda, lalu berseru memanggil, Wan Heng. Wan Lui yang sedang memeriksa bagian lain, ketika mendengar seruan itu lalu melompat secepat seekor burung ke tempat Koh Yan Hong, lah mengira Koh Yan Hong kepergok. Musuh. Tapi setelah dilihatnya, ternyata Koh Yan Hong cuma berdiri termangu-mangu sambil memegangi sebuah sepatu, hanya sebelah kanan, tak ada pasangannya. Ada apa, Sian Seng? Sambil menunjukkan sepatu itu, Koh Yan Hong berkata, ini sepatu kui Xiaoya. Kini kita yakin bahwa semalam pasti Xiaoya dibawa kemari, namun sekarang entah dibawa kemana lagi. Kita periksa tempat ini lebih cermat, mudah-mudahan bisa diketemukan petunjuk-petunjuk jejak yang lain. Mereka kembali meneliti dengan berpencaran. Dan kali ini Wan Lui yang lebih dulu menemukan sesuatu. Dipanggilnya Koh Yan Hong untuk ditunjuki sematu. Xia Song, mengherankan sekali bahwa jejak-jejak tapa kaki ini menuju ke arah yang tidak ada pintunya, tapi ke sebuah ruangan tertutup. Banyak jejak jaih masuk ke ruangan ini, tapi sedikit jejak yang keluar. Dan jejak yang keluar itu pun tanahnya lebih kering dari jaih. Yang masuk, menandakan kalau jejak masuk itulah jejak yang terakhir. Koh Lian Hong mengangguk-angguk setuju, dan diam-diam kagum akan kecermatan pengamatan Wan Lui. Lebih cermat mereka memeriksa ruangan itu, sampai akhirnya mereka menemukan salah satu lempengan Ubin itu goyah, seperti tidak disemen. Sedangkan lempengan-lempengan lain direkat semen satu sama lain dengan kuatnya. Jelas, mereka kabur tidak lewat jalan yang wajar, tapi dari sini, desis Koh Hian Hong yakin. Pantas anak buah Xiaocong peng tak berhasil menemukan mereka biarpun sudah mengaduk di seluruh kota. Mereka kabur lewat bawah tanah. Sedangkan Wan Lui tidak cuma berdiam diri, lah mengangkat lempengan Ubin yang longgar itu, dan memang di bawahnya nampak sebuah lubang galian yang nampak benar kalau dikenakan dengan tergesa-gesa. Tanahnya masih merah dan belum berlumut. Dengan pedang terhunus, tanpa pikir panjang lagi Wan Lui melompat masuk ke bawah. Wan Heng, hati-hati Koh Hian Hong kaget melihat tindakan Wan Lui yang dinilainya amat gegabah. Tapi Wan Lui seperti jangkrik raksasa saja, sudah menghilang ke dalam terowongan bawah tanah itu. Koh Hian Hong ragu-ragu. Mengikuti Wan Lui atau menunggu Siao Gin Heng yang sebentar lagi tiba, akhirnya ia memutuskan, para penculik itu pasti sudah sampai keluar kota, lagi lebih baik aku ajak Siao Chong Pong membawa pasukan untuk mengejar keluar kota. Itu artinya Wan Lui mengejar sendirian lewat terowongan darurat itu. Dengan penuh kewaspadaan Wan Lui maju di terowongan itu, dibantu cahaya dari mulut terowongan. Ternyata tidak seluruhnya terowongan itu dibuat oleh orang Pek Lian Kau. Hanya beberapa puluh langkah permulaan, lalu terowongan itu disambungkan ke parit bawah tanah yang sudah ada sejak kota itu dibangun. Terowongan itu terus menuju keluar kota. Bahkan menembus lewat di bawah tembok kota. Wan Lui terus menyusurinya biarpun sambil menutup hidungnya untuk menahan bau busuk saluran itu. Akhirnya dia pun muncul di luar tembok kota, tapi di bagian semak belukari yang jauh dari jalan besar. Di situ, jejak kaki berjumlah cukup banyak menuju ke satu arah. Mereka berbuat demikian karena mengira Siao Gin Heng masih mengadu kota Kim Teng, pikir Wan Lui. Aku sendirian barangkali tak bisa melawan mereka, kalau di antara mereka ada orang-orang berilmu tinggi. Tapi setidak-tidaknya bisa kubuntuti terus mereka, sampat menemukan peluang untuk menyelamatkan Kui Tian Chu. Dengan tekat setia kawan macam itulah maka Wan Lui mengikuti jejak itu terus. Sementara itu, tidak lama ketenudian pintu gerbang kota Kim Teng dipentang lebar, lalu muncullah seratus prajurit berkuda besenjata lengkap yang dipimpin oleh Siao Gin Heng, didampingi oleh Koh Yan Hong. Separuh dari pasukan berkuda itu dipersenjatai bedil sudut, di samping itu para prajurit membawa jenis senjata lain yang mengherankan mereka sendiri, atas permintaan Koh Yan Hong yang tidak mungkin dibantah Siao Gin Heng. Senjata itu adalah darah hewan-hewan hitam seperti anjing hitam, kambing hitam, kucing hitam, ayam hitam dan sebagainya. Darah mereka ditampung dalam guci-guci kecil atau bumbung-bumbung bambu yang dibawa prajurit-prajurit itu. Selain itu masih ada senjata lain berupa bagian dalam tubuh hewan-hewan seperti usus, hati, limpa, paru-paru dan sebagainya yang masih berlumuran darah dan dibungkus dengan daun atau kertas. Apalagi para prajurit bawahan, sedangkan Siao Gin Heng sendiri pun tidak tahu gunanya buat apa benda-benda itu dibawa, lah cuma menuruti permintaan Koh Yan Hong saja, sambil menggerutu dalam hati. Berderaplah seratus prajuru berkuda itu ke arah timur laut, salah satu dari jalan-jalan di sekitar kota Kim Teng. Di jalan-jalan ke arah lain, pun sudah dikirimkan regu-regu pasukan pemburu, membawa perintah yang sama, membawa senjata yang sama pula. Sambil berkuda di samping Siao Gin Heng, tidak jemu-jemunya Koh Yan Hong memperingatkan Siao Gin Heng penuh kesungguhan, Cong Peng, kalau benar-benar kita berhasil mengejar penculik-penculik itu, ku harap jangan bertindak gegabah. Ingat keselamatan pangeran Hong Lik. Sudah tentu Siao Gin Heng berjanji akan sebisa-bisanya mengutamakan keselamatan pangeran Hong Lik, namun ditambahi dengan catatan tapi kalau gagal ya bagaimana lagi? Ya bagaimana laginya itulah yang membuat perasaan Koh Yan Hong tidak tenteram. Menjelang tengah hari, pasukan itu sudah meninggalkan kota Kim Teng 30 ii lebih. Mereka tiba di sebuah jalanan yang di kiri kanan diapit dengan tebing-tebing bukit. Saat itulah tiba-tiba timbul keanehan. Baru saja sinar matahari terang-benderang. Sekonyong-konyong muncul awal hitam tebal dan lebar, entah dari mana datangnya, seperti payung raksasa yang menudungi pasukan Siao Gin Heng dan turun begitu rendah. Hati-hati, ilmu kaum Pek Lian Kau, Koh Yan Hong memperingatkan seluruh pasukan. Namun Siao Gin Heng yang belum pernah mengalami sendiri berhadapan dengan ilmu orang-orang Pek Lian Kau, tidak terlalu menggubris peringatan Koh Yan Hong itu. Sarnbil mengacungkan pedangnya dan tidak secadikit pun memperlambat kudanya, sambil berseru, jangan pedulikan. Pasukan terus maju. Baru saja selesai Siao Gin Heng berucap, tiba-tiba dari depan terdengar suara gemeruh angin yang keras dan dingin, makin lama makin keras sehingga pasir dan batu-batu kecil sampai terangkat dan seolah disemburkan ke arah para peraiurit. Para perajurit jadi kacau, panik, banyak yang matunya kelilipan pasir sehingga tak mampu mengendalikan kudanya. Akibatnya banyak kuda saling tabrak, meringkik-ringkik, dan melonjak-lonjak tak terkendali, banyak yang jungkir balik. Dan angin dingin itu bukannya meredah, malah menghebat, disertai hawa dingin yang menghebat pula. Mega hitam di atas pasukan itu juga makin tebal dan makin rendah. Dalam hiruk-pikuk di mana semua orang kehilangan pegangan itu, hanya Koh Yan Hang yang masih sempat meneriakan, siramkan darah hewan. Siramkan darah hewan. Siramkan ke mana? Ke arah sembarangan saja. Waktu itu, boleh dibilang sudah tidak ada para jurid yang mampu duduk tetap di atas kuda masing-masing karena kencangnya angin pasir itu. Banyak yang sudah berpelantingan dari kuda, mendekam di tanah sambil memeluk kepala, atau membungkuk dan memeluk leher kuda erat-erat. Tidak sedikit yang terinjak-injak kuda-kuda yang melonjak-lonjak seperti gila. Seruan Koh Yan Hang itu memang kedengaran tidak masuk akal, tapi setidak-tidaknya bisa dicoba, biarpun dengan tidak. Yakin, beberapa para jurid dengan tertatih-tatih sambil menutupi metu dari pasir, berhasil mencapai guci-guci atau bumbung-bumbung bambu berisi darah hewan-hewan berbulu hitam itu, lalu dibuka tutupnya dan disiramkan. Darah binatang munkrat di mana-mana, banyak para jurid ikut kecipratan. Namun aneh juga bahwa angin kencang itu tiba-tiba merada dan akhirnya lenyap. Awan tebal hitam yang tergantung rendah dan menutupi matahari itu pun perlahan-lahan pecah, lalu raih pentah ke mana. Sinar matahari kembali bersinar cemarlang. Para para jurid tercengang keheranan, inilah pertempuran paling aneh yang pernah mereka alami. Kemudian para para jurid mula membenahi diri, banyak yang topinya sudah hilang diterbangkan angin tadi, namun yang penting senjata-senjata mereka. Tidak sedikit yang pula mati terinjak-injak kuda-kuda yang mengganas tadi. Tak terkira geramnya Xiao Gin Heng melihat kerusakan pasukannya. Dia sendiri pun masih harus membersihkan matanya yang kemasukan pasir, sama dengan sebagian besar para juridnya yang saling meniup metode antara sesemua temannya, untuk mengeluarkan pasir. Bagaimana, Tai Jin Xia Gin Heng kemudian minta pendapat Koh Hian Hong? Sahut Koh Hian Hong, dengan adanya serangan gaib tadi, itu menandakan bahwa kita sudah hampir bertemu dengan orang-orang pek Lian Kau. Sebaiknya kita maju terus. Namun lawan yang kita hadapi kali ini agaknya semacam pasukan iblis sendiri. Bisa menggunakan angin dan meja hitam segala. Tapi bukankah kita pun terbukti berhasil menangkis serangan gaib mereka? Jadi tak ada alasan bagi kita untuk belum-belum sudah mengaku kalah, bantah Koh Hian Hong. Baiklah, dengan amat terpaksa Xiao Gin Heng menuruti kemauan Koh Hian Hong. Pasukan siap. Waktu itu, semua para jurid sudah siap kembali di atas kuda masing-masing, biarpun seragam mereka sudah agak berantakan. Sambil berderap memimpin pasukannya, Xiao Gin Heng mengharap, mudah-mudahan para penculik melihat gerakan pasukannya dari kejauhan. Lalu para penculik itu merasa terjepit dan membunuh hasil culikannya, dengan demikian pangeran Hong Lik mati tapi Xiao Gin Heng tidak bisa disalahkan. Namun yang terjadi kemudian tidaklah seperti yang diinginkan Xiao Gin Heng. Dari balik tebing-tebing di depan, tiba-tiba kembali muncul angin kencang dan mega hitam yang menerpa ke arah pasukan kerajaan. Bukan itu saja, tapi muncul pula pasukan berkuda. Orang-orang berkuda itu semuanya berpakaian serba kuning, mirip seragam para jurid kerayaan Beng jaman dulu. Wajah orang-orang itu kelihatan kaku, seolah raut wajah mereka dilukis di atas sehelai kertas oleh seorang yang baru mulai belajar menggambar. Xiao Gin Heng cepat mengatur pasukannya, menyebar pembawa senapan siap di depan. Dengan gerakan yang cukup terlatih, para para jurid cepat memencarkan diri dalam bentuk lengkungan lebar sehingga harus menerjang lahan perkebunan penduduk di kedua tepi jalan. Sedang para jurid-pra jurid bersenjata senapan sudah siap memidik, dengan sumbu sudah terpasang di pangkal aras bedil-bedil mereka yang panjang. Cukup mengherankan juga melihat betapa orang-orang berbaju kuning itu tidak nampak takut sedikit pun menghadapi moncong-moncong senapan, ragu-ragu sedikit pun tidak. Mereka terus menyerbu dalam garis lurus sambil mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi. Maju bersama asap hitam dan angin yang berhembus dingin mengiris kulit. Saat itu adalah tengah hari, seharusnya suasananya terang-benderang dan udaranya hangat. Namun para jurid-pra jurid Xiao Gin Heng merasa seolah-olah saat itu adalah senahari yang udaranya dingin. Ketika para penunggang kuda berseragam kuning itu mendekat, Xiao Gin Heng berseru, serang. Bedil-bedil meletus dan bau asap mesiu mengusik hidung, panah-panah pun berterbangan bagaikan hujan. Tapi para para jurid terkesiap ketika melihat lawan-lawan mereka tidak ada satupun yang roboh, orangnya maupun kudanya. Kalau yang ditembus peluru atau ditancapi panah memang banyak, tapi mereka terus berderak maju tanpa berhenti sekejap pun. Xiao Gin Heng dan para jurid-pra juridnya mulai kebingungan menghadapi kenyataan tak masuk akal itu. Sedangkan Koh Yan Hang agaknya menyadari mahluk-mahluk macam apa yang sedang dihadapi pasukan itu. Serunya, lemparkan barang-barang najis itu lagi. Tapi peringatan itu agak terlambat di tangnya, sebab musuh sudah tiba di depan hidung mereka sambil mengayunkan senjata-senjata mereka. Para para jurid jadi tidak sempat melemparkan jimat mereka, dan terpaksa harus melawan dengan senjata pula. Yang tidak sempat menghunus pedang, bedil mereka terpaksa dijadikan senjata semacam tongkat. Bedil zaman itu, panjangnya hampir sama dengan tubuh manusia, jadi cukup memadai dijadikan pentung kecuali pegangannya yang kurang enak. Pertempuran pun berlangsung sengit. Para para jurid dengan geram ingin menghabiskan orang-orang berbaju kuning itu, untuk membalas dendam atau serangan angm dan pasir tadi. Namun segera terlihat bahwa pertempuran itu lebih membawa kerugian dari pihak para jurid. Suatu perang yang ganjil dan sia-sia. Ganjil aja, kalau para para jurid kena senjata lawan-lawan mereka, para jurid benar-benar terluka atau mati. Sebaliknya, kalau senjata para para jurid lawan mereka, jangan lagi lawan mati, sedang keluar darah setetes pun tidak. Bahkan orang-orang berpakaian kuning berwajah janggal itu masih bisa bertempur terus seolah tidak terjadi apa-apa atas tubuh mereka. Kerugian lain, angin dan pasir itu tidak mempengaruhi orang-orang berbaju kuning itu, biarpun mati mereka kena pasir juga tetap melotot, berkedip pun tidak. Sebaliknya, sangat menganggu peru jurid-pra jurid siau ginheng, pasir yang berhamburan itu sering masuk ke metu dan jelas mengganggu gerak tempur mereka. Tidak heran kalau dalam waktu singkat sudah banyak pra jurid yang roboh, sedang pihak musuh masih utuh, tidak kurang satu pun. Para pra jurid jadi bertambah ngeri ketika melihat seorang musuh sudah terpenggal kepalanya, namun tubuh tanpa kepala yang tak mengeluarkan darah setetes pun itu masih tetap menunggang kuda dan bertempur tak kalah hebatnya. Gila! Gila seorang pra jurid yang bersyarat lemah agaknya tak tahan lagi menghadapi peristiwa itu. Senjatanya malah dilempar ke tanah, dan kedua tangannya memegangi kepala sambil berteriak-teriak ngeri. Kita bertempur dengan hantu. Kita takkan menang. Dalam suatu pertempuran, biasanya para pra jurid saling menyerukan kata-kata yang mengobarkan semangat pasukainya. Tapi kini sebaliknya, yang terdengar cuma teriakan-teriakan yang mengecilkan hati, mempertebal ketakutan dengan teriakan-teriakan panik mereka. Hanya yang bersyaraf baja saja yang masih sanggup bertahan. Menyaksikan kekacauan itu, Koh Hian Hang terdorong untuk melakukan sesuatu yang bisa memulihkan keberanian pra jurid-pra jurid itu. Dilihatnya di pelana pra jurid yang berteriak gila tadi masih tergantung sebuah guci kecil tertutup. Karena dikuasai kepanikan, pra jurid itu agaknya lupa akan jimatnya, maka Koh Hian Hang merenggut guci itu. Dengan tak menggubris bawah mis, Koh Hian Hang memecahkan guci itu dan mengambil bagian dalam perut kambing yang masih berlumuran darah mentah, benda kotor itu disundukkan ke pedangnya, dan usus kambing. Dibelitkan ke gagang pedangnya agar tidak gampang lepas. Lalu majulah dia menyongsong lawan-lawannya yang aneh itu. Hasilnya memuaskan. Pedang itu tidak perlu dibacokan atau ditikamkan, cukup disentuhkan ke tubuh lawan-lawan ganjil itu dan tiap kali yang terkenap pun roboh. Bukan roboh menjadi mayat, melainkan menyusut menjadi orang-orangan kertas kuning, sedang kuda tunggangan mereka pun menjadi kuda-kudaan dari rumput kering yang tingginya tidak lebih dari dua jengkal. Para prajurit yang belum ikut kebingungan, segera meniru apa yang dilakukan Koh Yan Hong, atau mencipratkan darah hewan ke tubuh musuh-musuh mereka. Tak lama kemudian, angin keras berpasir serta awan hitam itu pun sirna, sinar matahari kembali menghangatkan tubuh. Pertempuran usai. Musuh-musuh sudah hampir 40 orang jumlahnya. Mati benar-benar. Kerugiannya belum dihitung dengan yang luka. Luka, maupun kemerosotan semangat pasukannya. Xiao Gin Heng pun mengutuk dengan sengit, pertempuran macam apa ini? Pihaku sudah kehilangan banyak prajurit, sedang pihak musuh baru kehilangan beberapa lembar kertas kuning dan seikat jerami. Lalu bagaimana? Haruskah keselamatan Pangeran Hang Lik dibiarkan saja kali ini? Xiao Gin Heng terang-terangan menyebut nama Pangeran Hang Lik dihadapan prajurit-prajurit Xiao Gin Heng. Sedang sebelumnya ia masih menyembunyikan penyebutan yang terang-terangan itu untuk menekan, sekaligus menimbulkan rasa tanggung jawab semua prajurit. Tapi Xiao Gin Heng sudah makin berani membantah, Sian Seng, rasanya diperlukan persiapan yang cukup lama untuk melawan ilmu gaib musuh. Mungkin kita perlu mengundang beberapa HWSO atau Tujin yang mahir mengusir setan. Kalau tidak, kami semua bisa celaka. Baru menghadapi dua. Macam ilmu saja, korban kami sudah begitu banyak, sedang yang masih hidup pun sudah hampir gila rasanya. Padahal, entah berapa macam lagi ilmu gaib yang masih dimiliki musuh. Aku kan bukan dewasan pun yang sanggup meladani perang gaib melawan HWSO Seng Jin. Demikianlah Xiao Gin Heng mengemukakan cuplikan cerita Liat Kok untuk mencari alasan mengundurkan diri. Tapi nyatanya kita tidak usah menjadi sound pun untuk menangkis ilmu ilmu gaib tadi, desak Koh Yan Hong. Bukankankah kita berhasil menangkis ilmu mereka? Kenapa harus jadi kecut hati? Xiao Gin Heng garuk-garuk kepala dengan sikap yang serba salah. Mau maju terus takut kepada musuh, tidak mau maju juga takut dilaporkan ke Pak Hia bahwa dirinya tidak menggubrik nasib putra mahkota. Akhirnya dengan amal terpaksu Xiao Gin Heng berkata, Baiklah, kita maju terus. Baru saja selesai ucapannya, dari sebelah depan kembali terdengar suara gemuruh kuda yang berderap dan ringkek kuda. Kembali dari balik tebing itu muncul sebuah pasukan berkuda yang menerjang ke pasukan Xiao Gin Heng, kali ini tanpa deru angin, pasir yang beterbangan maupun awan hitam yang rendah. Belum hilang kesan seram dalam diri para prajurit, namun mereka pun bersiap. Bukan senjata yang mereka siapkan, tapi guci-guci kecil berisi darah hewan hitam dan bagian dalam tubuh hewan-hewan. Makhluk-makhluk jejadian itu deding lagi, geram Xiao Gin Heng. Dengan rasa jijinya, tangannya sudah memaang suntai usus kambing yang siap disabet-sabetkan sebagai cambuk. Ketika pasukan penyerbu itu sudah dekat, serempah para prajurit menyiramkan darah binatang, melemparkan jerohan binatang dan sebagainya. Xiao Gin Heng sendiri menyabetkan usus kambing ke arah seorang makhluk jejadian. Yang menerjang ke arahnya dengan tombak yang teracung dikempit diketiat. Di luar dugaan, segala benda penangkal ilmu siluman itu tidak berguna, sebab kali ini yang dihadapi para prajurit adalah manusia-manusia sungguh-sungguh, anggota-anggota pekelian kau, biarpun darah dan benda-benda najis mengenai mereka, tapi mereka tetap menerjang ke depan dengan senjata terayun. Lagi-lagi para prajurit terlambat menyadari kekeliruan mereka. Saat mereka yakin bahwa lawan-lawan mereka bukan kertas dan jerami, sudah banyak prajurit menjadi korban, entah tertembus perutnya, terbelah dadanya atau terpenggal lehernya, sebelum prajurit-prajurit itu sempat menyiapkan senjata-senjata mereka. Anggota-anggota pekelian kau dengan beringas terus menyerbu ke tengah-tengah pasukan yang tengah kalang kabut itu. Senjata-senjata mereka berkelebat-kelebat kejam menambah korban-korban berikutnya. Sabetan usus kambing Xiao Gin Heng tepat kena muka Tio Yap, hulu balang pekelian kau golongan lemcong. Namun Tio Yap tidak segera jatuh dan berubah menjadi kertas seperti harapan Xiao Gin Heng, malah hujung tombaknya dengan mantap menyusup ke antara tulang-tulang rusuk Xiao Gin Heng yang kegemukan itu. Si panglima kota Kim Teng itu pun roboh terlempar dari kuda. Tio Yap tertawa terbahak-bahak sambil memutar-mutar kudanya dan tombaknya. Teriaknya, saudara-saudara, ayo kita habiskan anjing-anjing tolol ini. Kemudian Tio Yap sendiri menerjangkan kudanya dan mengamuk ganas. Tombaknya berpusing bagai angin pusaran menerang helai-helai daun kering. Terlihat nyata bahwa ia memang ahli tempur yang hebat. Di samping Tio Yap masih ada lagi hulu balang pekelian kau golongan lemcong, hoa cek gui yang memiliki sepasang tangan melebih ukuran lumrah dalam panjangnya maupun besarnya. Seolah tiap zat makanan. Tio Yap tertawa terbahak-bahak sambil memutar-mutar kudanya dan tombaknya. Teriakannya, saudara-saudara, ayo kita habiskan anjing-anjing tolol ini. Yang masuk ke tubuhnya tidak pergi ke tempat lain kecuali ke kedua tangannya. Sudah punya tangan sepanjang itu, hoa cek gui masih belum puas agaknya, maka pedang yang digunakannya pun satu setengah kali lipat dari pedang biasa, lebih pajang. Ditambah dengan kekuatan serta kecepatannya, maka hoa cek gui jadi mirip baling-baling kincir angin yang nyasar ke tengah-tengah pasukan Xiao Gin Heng dan menimbulkan banyak korban. Koh Yan Hong segera mengenal kedua jago pekelian kau itulah duyu yang menerobos gedung Cong Penghu di Kim Teng dan menculik pangeran Hong Lik. Waktu itu, pembantu yang dibawa oleh kedua orang itu hanyalah beberapa lembar gulungan kertas kuning berbentuk orang-orangan. Sementara itu sisa pasukan sudah bertempur dengan kacau dan dengan semangat yang patah. Berulang kali mereka mendapat kejutan yang tidak menyenangkan, dan itu sudah cukup membuat mereka ingin mundur saja. Apalagi setelah mereka melihat panglima mereka tergeletak di tanah kena tombak lawannya tadi, entah mati entah hidup. Xia Xia Koh Yan Hong berteriak-teriak sampai tenggorokannya sakit, berusaha mengatur sisa pasukan itu agar bertempur lebih teratur dan bersemangat. Para para jurid sudah lesu, sambil bertempur mereka mundur terus ke arah kota Kim Teng. Para para jurid juga tidak mempan ditakut-takuti akan dilaporkan ke Pak Hia dan tidak mempan terpancing akan diberi hadiah dan kenaikan pangkat, mereka hanya ingin pulang. Habis perkara lah. Pulang. Para para jurid bergerak mundur, namun orang-orang pekelian kau mengejar dengan penuh kebencian. Maka di tempat itu tinggallah Koh Yan Hong sendirian, melawan keroyokan Tio Yap dan si tangan panjang Hao Ucek Gui. Ketiga orang itu belum turun dari kuda. Dan bertempur dengan kemahiran silat masing-masing, tanpa pakai gaib-gaiban lagi. Ka Oh Yan Hong berkelahi makin lama makin kalap, merasa malu karena gagal mempertanggungjawabkan keselamatan pangeran Hang Lik lah sudah bertekad. Kalau tidak bisa kembaiki ke Pak Hia dengan membawa pangeran Hang Lik tanpa kurang suatu apapun, maka ia lebih baik mati dalam pertempuran melawan orang-orang pekelan kau ini. Sedangkan Tio Yap dan Ho Acek Gui bertempur tak kalah sengitnya. Sebagai orang-orang yang merindukan bangkitnya kembali kerajaan Beng, mereka amat membenci orang Manchu yang mereka anggap menindas orang Han. Tetapi kebencian mereka menjadi dua kali lipat terhadap orang Han yang bekerja kepada pemerintah Manchu, seperti Koh Yan Hong ini. Bukan saja ketangguhan silat kedua hulu balang pekelian kau ini yang memberatkan Koh Yan Hong, tapi juga ukuran senjata yang mereka pakai melawan Koh Yan Hong telah memaksa lebih banyak bertahan daripada menyerang. Dengan pedangnya yang berukuran normal, Koh Yan Hong harus melawan pedang Ho Acek Gui yang abnormal ditambah lengan pemegangnya yang abnormal pula. Di samping itu, tombak Tio Yap dimainkan bagaikan angin prahara. Koh Yan Hong coba mengambil keuntungan berdasar teori senjata lebih pendek, lebih rapat pula dalam pertahanan. Karena itulah ia cuma bertahan segigihnya sambil menanti munculnya peluang untuk serangan balasan yang berarti. Di bagian luar pertahanan Koh Yan Hong, Tio Yap di satu sudut memainkan tombak begitu cepat sehingga ujung tombaknya seperti ular terbang yang berbelit-belit, sedangkan pangkal tangkai tombak pun berulang kali menyambar deras ke kaki, pinggul, pelipis lawannya. Di sudut lain, Ho Acek Cui menutup sudut-sudut yang tersisa dengan gaya kincir angin robohnya. Berulang kali Koh Yan Hong harus mengalami genjetan hebat dari dua arah sekaligus, bukan serangan yang polos, melainkan mengandung gerak tipu yang unggul. Kalau menghadapi keadaan macam itu, Koh Yan Hong hanya bisa menangkis salah satu serangan, sedang serangan lainnya terpaksa dihindari dengan melompat menghindar ke arah yang tepat. Ayo, anjing mancu, menggigitlah. Jangan cuma berlompat-lompatan saja dan prat Tio Yap. Bukankah kau ingin menyelamatkan si bangsa Cilik Hong Lik? Atau pulang saja ke Pak Hia dan laporkan kepada si Raja Iblis Yang Cheng, bahwa dia harus tunduk kepada kemauan kami, Kalau dia ingin anaknya selamat teriak Hoa Cek Gui penuh kebencian, sambil menggulungkan pedang panjangnya dengan gerak liongong lianhai, Raja Naga membendung arus. Ketika menangkis dengan pedangnya, Koh Yan Hong tiba-tiba merasa pedangnya seolah dicelupkan ke dalam pusaran air berkekuatan dasyat, hampir saja pedangnya terlepas. Supaya tidak harus mengadu kekuatan yang mengakibatkan kerugian dirinya, Koh Yan Hong lalu melompat tinggi dan jauh dan membuat sebuah perputaran di udara, mengikuti pusaran pedang lawan, lalu menyingkir jauh. Namun Tio Yap memburu secepat kilat ke titik di mana Koh Yan Hong hendak menyelamatkan diri. Bahkan Tio Yap melompat pula, menerjang tubuh Koh Yan Hong di udara namun dengan lebih dulu menghitung sudut yang menguntungkan. Agak menyudut sebelah kiri, tombaknya menikam ke wajah Koh Yan Hong dengan gerak lincah Kim Siam Hai Long, kata emas bermain di gelombang. Sementara si kincir angin Hoa Cek Cui pun memburu dengan serangan barunya. Koh Yan Hong berusaha untuk tidak panik dalam situasi gawat itulah miringkan kepala untuk menghindari ujung tombak Tio Yap, dan secara untung-untungan menggunakan tangan kiri untuk menangkap gagang tombak Tio Yap. Sementara pedang di tangan kanannya, ditusukan untuk menikam wajah Hoa Cek Cui yang tengah menyerbu datang. Hoa Cek Cui tidak menghentikan langkahnya. Tikaman Koh Yan Hong tidak dihiraukan, namun dia pun meluruskan pedang seajar dengan pedang Koh Yan Hong. Lengannya lebih panjang, pedangnya pun lebih panjang, maka dengan kiri itu balik Koh Yan Hong yang terancam. Keduanya saling menikam, tapi yang satu lebih panjang pedangnya. Segalanya berlangsung serba cepat. Tio Yap dan Koh Yan Hong bersamaan melayang turun ke tanah, dengan tangan kiri Koh Yan Hong masih memegangi gagang tombak Tio Yap. Namun bedanya, perut Koh Yan Hong sudah ditembus pedang Hoa Cek Cui. Mampus kau, anjing manjo geram Tio Yap sambil menarik tombaknya kuat-kuat untuk didorong kembali ke depan. Dada Koh Yan Hong kena, dan gugurlah pengawal setia pangeran Hang Lik itu. Tio Yap dan Hoa Cek Gui berdiri termangu, kemudian membersihkan senjata mereka dari darah dengan menggunakan rumputan. Ulet juga anjing mancu ini geram Hoa Cek Gui. Tentu saja. Kalau bukan pesilat tangguh, mana bisa dipercaya untuk mengawal si bangsa Cilik Hang Lik itu? Sementara itu, Laskar berkuda Pek Lian Kau yang tadi mengejar pasukan kerajaan yang terpukul mundur, kini telah berderap kembali dengan gaya pasukan yang menang perang. Bagaimana tanya Tio Yap kepada orang-orangnya? Salah seorang Laskar menjawab dengan bangga, karena keberuntungan kerajaan Beng yang jaya, dalam pengejaran kami berhasil membinasakan sebagian besar anjing-anjing manju itu. Hanya sedikit sisanya yang berhasil masuk kembali ke kota Kim Teng. Kami tidak mengejarnya lagi, sebab belum siap kalau harus menghadapi ribuan anjing manju lainnya di dalam kota. Yang ini pun sudah cukup, kata Tio Yap. Aku pun puas bisa membunuh Xiao Gin Heng, sedang Hoa Hian Chu kalian berhasil membereskan pengawal utama dari bangsa Cilik Hang Lik itu. Kemenangan ini patut dijadikan modal semangat untuk kebangkitan dinasti Beng kita. Mari kita bergabung dengan teman-teman kita. Orang-orang Pek Lian Kau itu pun berbaris pergi, meninggalkan tempat yang penuh mayat-mayat bergeletakan itu. Maka tempat itu pun menjadi sepi. Orang yang akan melewati tempat itu pun akan memilih untuk mengambil jalan lain, biarpun lebih jauh. Menghindari tempat penyembelian manusia itu. Ketika hari mejelang sore, di tempat itu toh muncul ugas seorang lelaki Feng memakai mantel hujan dan jerami serta topi jerami pula, guna menahan hujan yang mulai turun. Melihat mayat-mayat para para jurid yang bergelimpangan itu, bukannya dia menjauh. Dengan ketakutan seperti orang lain, malahan ia bergegas mendekat. Dia matinya mayat-mayat itu satu demi satu seperti berusaha mengenalinya, tiap kali ia menjeleng kecewa, sampai akhirnya ditemukannya tubuh Xiao Gin Heng. Orang itu, In Ki Wuliong, semakin kecewa melihat tubuh Panglima di Kim Teng itu. Berarti pihak gerombolan Ki Wuliong San kehilangan seorang rekan usaha yang menyenangkan. Sedangkan calon pengganti Xiao Gin Heng Kelak belum tentu bayis diajak kerjasama. Atau kalau mau juga jangan-jangan minta bagian yang lebih besar. Namun hati In Ki Wuliong melonjak ketika melihat tubuh gemuk itu bergerak sedikit agaknya titik-titik air dingin dari langit yang menyiramnya telah mengembalikan kesadarannya setelah tak sadar cukup lama karena lukanya sangat parah. Seolah menemukan sebutir permata berharga tergeletak di tanah, In Ki Wuliong melompat ke sisi tubuh Xiao Gin Heng dan berjongkok. Dirabahnya dadanya, denyut nadi di pergelangan tangannya. Hembusan udara di lubang hidungnya, dan semuanya itu menunjukkan tanda-tanda masih ada harapan hidup biarpun lemah. Luka tikaman tombak Tio Yap dirusuknya. Memang parah, tapi ternyata tidak membunuhnya sekaligus. Cepat-cepat In Ki Wuliong menggunakan jempol tangannya untuk menekan urat Jeng Tiong Heng di bawah hidung membantu mempercepat kesadaran Xiao Gin Heng. Meter Panglima itu terbuka sedikit, bahkan bibir pucatnya mulai bergerak-gerak, membuka dan berusaha mendapatkan sebanyak-banyaknya titik-titik air yang jatuh dari langit LN Ki Wuliong membiarkannya saja, bahkan perlahan mengangkat kepala Xiao Gin Heng untuk diganjal dengan pahanya sendiri dan dipegangi, agar bisa mendapat air lebih banyak. Xiao Chong Peng, panggilnya. Xiao Gin Heng mengenali wajah penolongnya, lalu berdesis lirih, utusan dari Pak Hia itu, adalah, adalah. Desisnya makin lirih. In Ki Wuliong tidak mau kehilangan keterangan yang barangkali penting itu, cepat-cepat mendekatkan kupingnya ke bibir Xiao Gin Heng. Masih sempat ditangkapnya kata-kata lanjutan dari bibir itu, adalah pangeran Hang Lik. Begitu terkejutnya In Ki Wuliong mendengar nama itu, sehingga kepala Xiao Gin Heng yang tengah dipeganginya itu dilepaskan dan tersentak keras ke tanah. Xiao Gin Heng mengeluh pendek sebagai ucapan selamat tinggalnya kepada dunia. Seandainya ia dirawat perlahan-lahan, dengan penuh kecermatan, barangkali umur Xiao Gin Heng nasih bisa ditambah beberapa tahun lagi. Tapi gara-gara pangeran Hang Lik itulah Xiao Gin Heng malahan jadi mati lebih cepat dari semestinya. Ia sebut saja pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan In Ki Wuliong tidak peduli lagi kepada Xiao Gin Heng. Ia melompat tegak, matanya bersinar-sinar, tinjunya dikepal-kepalkan. Sebuah seringai kejam tiba-tiba. Muncul di wajahnya, sambil berdesis sendirian, Pangeran Hang Lik, Pangeran Hang Lik. Putra Mahkota, benarkah pendengaranku tadi? Kalau benar, haha, ini baru kakap. Bisa mempercepat perjuanganku menuju singgah sana. Lalu bergegaslah ia pergi di bawah siraman hujan yang lebat. Langit seolah dengan sukarela memandikan mayat-mayat terlantar itu. Tanda bintang. Sementara itu, Wan Lui terus mengikuti jejak para penculik yang anehnya tidak pernah mendekati jalan besar, tapi terus-menerus melewati jalan setapak yang sepi. Hanya di suatu tempat, jejak itu pecah dua. Yang pertama berjumlah besar, terus ke arah semula. Lainnya agaknya hanya dua orang, menyimpang ke arah berbeda. Wan Lui memutuskan untuk terus mengikuti jejak kaki yang banyak itu, sebab dianggapnya yang dua itu kurang berarti. Seandainya, hanya seandainya, Wan Lui tahu bahwa jejak yang hanya dua orang itu adalah jejaknya Tio Yap dan Hoa Cek Gui, dua pentolan penculik, maka mungkin Wan Lui akan dapat menyelamatkan Xiao Gin Heng, Koh Yan Hang dan peluhan prajuritnya. Saat itu Wan Lui tidak tahu kalau Koh Yan Hang pun sudah tewas. Dengan demikian nasib Kui Tian Chu alias Pangeran Hang Lik itu ibarat layang-layang yang sudah putus benangnya, dan tinggal menurut kernana dibawa perginya oleh angin. Dan bakal banyak yang memperebutkan layang-layang yang cukup berharga itu. Tapi bagi Wan Lui, ia tidak tahu siapa sahabatnya itu kecuali bernama Kui Tian Chu dari Pak Hia. Dan keinginannya hanyalah menyelamatkan seorang sahabat. Wan Lui akan menganggap dirinya percuma sebagai laki-laki jantan, kalau seorang sahabatnya diculik di depan hidungnya tanpa dia mampu menolongnya. Ternyata orang-orang Pek Lian Kau itu membagi gerakan mereka menjadi dua. Sekelompok kecil anggota-anggota pilihan yang tangguh, menyusup kota Kim Teng untuk menculik Pangeran Hang Lik. Dan sejumlah besar lainnya disiapkan di luar kota, untuk menyambut kalau teman-teman mereka berhasil, dan menolong kalau teman-teman mereka terancam bahaya. Kelompok kecil berjasil menculik Pangeran Hang Lik sedang kelompok besar berhasil menghadang dan menghancurkan pasukan Xiao Gin Heng. Jadi bisa dibilang kalau Pek Lian Kau dalam gebrakan kali ini mendapatkan kemenangan yang lengkap. Kemenangan yang membesarkan hati, setelah beberapa tahun yang silam nama mereka tercoreng karena kekalahan pahit di Pak Hia, ketika orang-orang Pek Lian Kau dan Jit Goat Peng, Serikat Rembulan Matahari, ditumpas, biarpun saat itu telah mengerahkan puluhan ribu anggota. Memang benar saat itu orang-orang Pek Lian Kau yang ditumpas di Pak Hia itu dari golongan Pak Cong, golongan utara, sedang penculikan Pangeran Hang Lik dan penghadangan pasukan kerajaan kali ini ditangani orang-orang Lem Cong, golongan selatan. Tapi bagi orang luar, Pak Cong atau Lem Cong tidak dikenal, taunya ya Pek Lian Kau. Yang gam-diam dibuntuti oleh Wan Lui itu termasuk kelompok kecil yang bertugas membawa Pangeran Hang Lik ke suatu tempat yang aman, di mana mereka akan bergabung dengan teman-teman mereka dari kelompok besar. Karena itu, ketika Wan Lui membuntuti terus, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah kecil yang subur, rumpuknya tebal, dikelilingi pepohonan lebat, dan ada dua jalur jalan setapak buatan manusia yang kelihatan masih baru. Di satu sisi ada sebuah danau kecil berayar jernih. Jadi tempat itu selain aman karena tersembunyi, juga indah pemandangannya. Orang-orang Pek Lian Kau itu jadi mirip dengan sekelompok orang kota yang tengah berlibur dan berkemah. Tetapi Wan Lui tahu pasti bahwa itu bukan orang-orang bertamasha, melainkan sekelompok orang yang siap membunuh, menculik, mengacau atau melakukan apa saja demi cita-cita mereka yang konon tidak tanggung-tanggung. Merobohkan kerajaan Mancu dan membangun kembali kerajaan Beng. Dari tempat persembunyiannya, Wan Lui menghitung jumlah kemah di tepi danau itu, ternyata ada kira-kira seratusan kemah. Dan orang yang berkumpul di tempat itu kalau tidak empat ratus ya tiga ratus orang. Di mana-mana nampak asap mengepul dari orang-orang memasak makanan. Hilir mudik pula orang-orang berbaju hitam dengan dada kiri bajunya disulam gambar teratai putih, dan semuanya bersenjata. Di satu sisi ada banyak kuda yang ditambatkan untuk memakan rumput. Luas perkemahan itu kira-kira memakan separuh luas lembah kecil itu. Melihat betapa banyaknya orang Pek Lian Kau berkumpul di perkemahan itu, Wan Lui jadi. Agak menyesal kenapa ia terlalu berhati-hati, tidak menyergap saja kelompok kecil itu selagi dalam perjalanan ke perkemahan. Kini setelah tiba di perkemahan yang dihuni ratusan orang itu, tentu lebih sulit membebaskan Kui Tian Chu. Lagi pula, tak diketahuinya Kui Tian Chu entah ditempatkan di kemah yang mana.